Roti panggang praktis dengan berbagai variasi topping. Topping kita bagi dua, yang manis dan yang asin. Untuk yang manis, kita menggunakan kacang almond, biji wijen, buah stroberi diiris tipis, bubuk kayu manis, pisang diiris tipis, bisa pisang apa saja yang disuka, lalu ada selai kacang atau selai buah. Untuk varian asinnya, kita menggunakan alpukat, telur rebus, bawang bombay cincang yang merah ataupun yang putih. Garam dan lada, daun segar seperti daun ketumbar, daun kemangi, daun min atau daun seledri, lalu air jeruk nipis. Kita mulai dengan membuat roti panggang. Memanggang roti dapat menggunakan toaster atau wajan anti lengket. Nah, ini sudah kecoklatan, bisa kita balik. Rotinya sudah siap. Pertama, kita akan membuat varian topping manis. Roti yang sudah dipanggang, dioleskan selai kacang secukupnya. Letakkan irisan pisang di atasnya. Taburkan bubuk kayu manis, biji wijen, kacang almond iris, dan siap dihidangkan. Untuk varian manis kedua, oleskan roti dengan selai kacang, taburkan irisan stroberi, tambahkan madu, kacang almond iris, dan juga biji wijen. Berikutnya, untuk varian asin, campurkan ke dalam wadah alpukat yang sudah dihaluskan, beserta kuning telur cincang, bawang bombay cincang, garam, lada, daun ketumbar, dan juga air jeruk nipis. Lalu, diaduk rata. Setelah itu, tambahkan putih telur cincang. Olesan alpukat sudah siap, dapat dioles di atas roti, tambahkan taburan kacang almond iris, dan juga biji wijen. Irisan alpukat dan juga irisan telur rebus, ditata di atas roti panggang, tambahkan sedikit garam, lada, dan biji wijen, dan juga taburkan daun ketumbar sebagai pemanis. Pancake dengan bahan dasar hafermuth dan ubi ungu. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 200 ml susu cair hangat, 100 gram hafermuth, atau sekitar 5-6 sendok makan, lalu ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan, pisang yang sudah dihaluskan, garam, gula kelapa, telur, kacang almond iris, dan juga buah cranberry kering, coklat chips, madu, mentega, dan bubuk kayu manis. Kita mulai dengan mencampurkan hafermuth ke dalam susu hangat, lalu tambahkan pisang yang sudah dihaluskan, aduk kembali secara merata, tambahkan sedikit bubuk kayu manis, garam, gula kelapa, beserta telur yang sudah dikocok, masukkan setengah bagian saja, aduk kembali sampai merata, lalu masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan, dan diaduk kembali sampai merata semua. Sekarang kita panaskan cetakan pancake, oleskan mentega secukupnya, setelah panas, masukkan adonan sedikit demi sedikit, lalu tambahkan topping secara bervariasi, misalnya ada yang dengan coklat chips, dan irisan kacang almond, ada juga dengan buah cranberry kering, dan irisan pisang, tunggu beberapa saat, sekitar 4 sampai 5 menit, sampai mengering, dan sekarang bisa dibalik, kelihatan warnanya sudah coklat keemasan, kita balik dan ditunggu sekitar 1 menit, dan siap diangkat. Taburkan bubuk kayu manis, kacang almond iris, dan juga buah cranberry kering dan madu, pancake siap dihidangkan.